Intro Sayang Kamu yang sabar ya dalam menghadapi mama Memang perlu waktu untuk membuat mama bisa menerima kamu sebagai menantunya Iya mas Di dalam setiap sholat aku Aku selalu berdoa sama Allah Mohon kepada Allah Semoga Allah bisa membalikan hatinya mama Dan mama bisa menerima aku sebagai istri kamu Dan juga Lara sebagai cucunya Iya sayang Aku tau kok Kalau kamu itu memang wanita yang kuat Umumkan mama jangan kamu masukkan hati ya Iya mas Duh nomor siapa ya ini Apa jangan-jangan nomornya mas Kahar Siapa sayang Eh Gak tau mas ini gak ada namanya Yaudah angkat aja siapa tau penting Angkat aja sayang Iya Halo 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 Aska Sekarang kamu bilang kamu dimana Aku jemput kamu sekarang Ehm maaf ini siapa ya Aska Kamu jangan pura-pura gak kenal suara aku ya Halo 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 Aska Kalo dimatikan lagi Siapa sayang Gak tau mas salah sambung Suaranya gak jelas gak ada namanya juga Amboni aku ya Allah Aku terpaksa berbohong Ehm mas Aku boleh nanya gak Boleh sayang Mau nanya apa Mas nikahin aku Karena kecelakaan aku waktu itu kan Atau karena ngerasa bersalah aja Awalnya sih iya sayang Tapi ketika kamu koma selama tiga hari Aku bernazar Jika Allah mengembalikan kesadaran kamu lagi Aku janji kalo aku akan menikahi kamu Ya walaupun memang Dari awal mama memang gak setuju Tapi pada akhirnya Aku tetap menikahi kamu Mas Jika kamu tau aku siapa sebenarnya Apakah kamu masih tetap mencintaiku Apa yang sudah kamu lakukan sama Andre Sehingga Andre itu tergila-gila sama kamu Gak mas Saya gak ngelakukan apa-apa Mohong kamu Pasti kamu sudah guna-gunain Andre kan Seberuang lah Zin ma Gak mungkin aku guna-gunain Andre Guna-gunain kan perbuatan musyrik ma Alah Gak mungkin Andre itu malu sama kamu Kalo gak kamu guna-gunain dia Itu udah pasti bener Tante Gak mungkin gak ada apa-apanya sama dia Eh Dengerin ya Perempuan kayak kamu Gak usah sosok alim pake hijab segala Paling juga kamu main dukung kan Iya kan Aku harus sabar Apapun yang dilakukan mereka Ya Allah Semoga engkau memberikan aku kekuatan untuk bersabar Maaf mbak Yang mbak lakukan sama saya itu gak sopan Terus kenapa lu gak suka Lu tau kan salahan lu apa Lu itu udah ngerebut Andre dari hidup gue Iya Kamu itu menikah dengan Andre bukan karena cinta kak Saya sangat mencintai mas Andre ma Boong kamu Sebaiknya kamu tinggalkan Andre Saya akan bayar kamu kalo kamu ninggalin Andre Berapa? 100 juta? Sebut aja Gak mas Saya gak mau meninggalkan mas Andre Saya gak mau ninggalin mas Andre tanpa alasan yang jelas ma Saya sangat mencintai mas Andre setulis hati saya Mas Emo Apa-apaan kamu? Dengerin baik-baik ya Kalo lu gak ninggalin Andre Lu sendiri yang bakal susah Ngerti? Tuh Dengarin askang Dengarin Ya Allah Aku harus melawan perempuan itu Atau aku harus mengalah Bagus Kamu sekarang harus tekankan dia seperti itu Tapi awas Kamu jangan kasar Karena bahaya untuk kamu Kamu bisa di penjara Iya panggap Hei Kamu gak masak tuh makan malam Saya belum masak apa-apa ma Kamu belum masak Terus Andre puluh dari kantor Kamu sudah makan apa? Yaudah ma Sekarang saya langsung masakin aja ya Emang Andre gak bilang sama kamu Kalo Andre itu datang kesini bersama temennya yang baru datang dari Australia Dan rencana temennya itu mau nginep disini Mas Andre gak bilang ma Bener-bener perempuan gak berguna ya kamu Masak perempuan gak masak Lagi ya masakan kamu juga gak enak Ya udah kalau gitu ma Aku masakin sekarang ya Nah Itu Andre pulang Kamu disini aja Biar saya yang bukain pintu Karena kamu gak pantas untuk menyambut ke pulangan Andre Ya Allah Kenapa mama begitu gak sukanya sama hamba Engkau maha membolak-balikan hati Lembutkanlah hati mama mertua hamba Bunda Bunda Iya kenapa sayang? Ini yang umur 10 aku gak ngerti Eh yaudah Lara belajar sendiri dulu ya Soalnya Bunda mau masak Tamunya papa ya? Iya sayang Ma Aska Ma Ma Eh ada tamu Ingat dong nama Masih ingat kan ma? Masih dong Apa kabar tanda? Baik Iya Kamu gimana? Aku baik Aku baik Ya namanya temen SMA Udah lama gak ketemu Rencananya malam ini mau nginep disini Karena Terusaha mau ke Australia lagi Oh begitu Ya gak apa-apa Ayo silahkan duduk Oh iya Ayo Gue panggilin istri gue dulu ya Nanti gue kenalin Ayo duduk Aska Aska Ke ruang tamu yuk Lagi ada temen aku Aku pengen kenalin ke kamu Dan rencananya malam ini Dia pengen nginep disini Kok kamu gak bilang mas Ada temen kamu mau nginep disini Aku belum siapin apa-apa loh Sayang Tadi tuh aku udah WA kamu Sama aku udah telpon kamu Tapi hape kamu gak aktif sayang Mas handphone aku sengaja aku matiin Soalnya banyak nomer telepon Yang gak ada namanya Telepon ke aku Ya udah kalau gitu gak apa-apa sayang Yuk Ya udah Ya pokoknya kalau Tante nanti ke Australia Kesetua aja Nel Kenalin ini istri gue Aska Ronald temennya Andre Gawat Hancur semuanya Kalau Ronald tau siapa aku Apakah mas Andre masih mau terima aku Jika Ronald cerita siapa aku Lo kenal sama istri gue Kamu kenal Terus Dari mana kamu kenal aja Ya jelas lah Dia itu wanita panggilan kelas kakak Aska juga pernah jadi cem-cuman gue Iya Tante Kenal banget Aska apa kabar Baik Nel Nah Ternyata lo kenal juga sama istri gue Dunia tuh emang sempit banget ya Nel ya Oh ya Sayang Ronald ini suka banget minum kopi Aku minta tolong sama kamu Buatin kopi yang paling enak Ya Iya mas Aku bikinin Mas Anda juga mau kan Iya sayang Oh ya Wow Aku pasrah ya Allah kalau seandainya Mas Ronald cerita semuanya. Apa yang terjadi dengan aku dan dia? Brian, lu kok bisa nikah sama Aska sih? Lu gak tahu dia siapa? Emangnya kenal-kenal? Atau lu tuh tahu banget mengenai Aska ya? Gue kasih tahu gak ya? Andre itu gak tahu siapa Aska. Kasian Andre. Oke, oke. Gue harus kasih tahu Andre. Aska itu... Aska siapa? Oke, oke. Aska itu wanita panggilan kelas kakak. Ya Tuhan! Andre! Ini benar-benar ketelaluan Andre! Nal, lu jangan berjanda dong Nal. Aska itu wanita baik-baik Nal. Dia wanita soleh ha? Brian. Gue bersumpah, Brian. Wah, tapi sih gue bongg sama lu. Lu tahu pelanggannya dia siapa? Nih, orang-orang berduitan tau. Sorry ya, gue juga pernah jadikan dia cem-ceman gue. Ini gak bisa dibiarkan. Ini gak bisa dibiarkan. Ma? Totong kamu ya. Ternyata kamu tuh sudah ngobongin anak saya. Dengan berpura-pura menjadi perempuan alim, yang baik, sok berhijab lagi. Ternyata kamu ini perempuan. Ternyata kamu tuh sudah mengelola jondal kan? Dan kamu sudah menjadi si banyak ya? Wah, yang mama bilang itu benar, ma. Ah, bray. Gue gak habis pikir sama lu, bray. Lu kayak. Nih, kayak. Lampan. Pinter. Keluarga lu baik-baik semua. Tapi gue gak habis pikir. Lu bisa nikah sama Aska. Apa? Jangan-jangan lu ketemu sama dia di karaoke plus-plus. Astaghfirullahaladzim. Nal. Gue kenal sama Aska gak seperti itu caranya, Nal. Dulu gue nabrak dia sama anaknya. Dan lu tahu. Aska itu sempat koma tiga hari dan anaknya terluka parah, Nal. Dan gue merasa bersalah. Makanya gue nikahin dia. Siap. Buka hijab kamu. Buka hijab kamu. Masuk. 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 Bayang. Buka. Buka. Terima kasih.